Hai anak-anak ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ustaz semuanya sehat walafiat Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT Atas segala limpahan rahmat, rezeki, serta kesehatan yang diberikan kepada kita semuanya Maka dari itu mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbil alamin Yang kedua, salawat berstasalam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW Yang mana Rasulullah akan senantiasa menanti umatnya di pintu surga Dan akan memberikan syafatnya kepada orang-orang yang beriman Maka dari itu mari kita bersalawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala'ali Muhammad Baik anak-anak ustaz, pada hari ini kita akan belajar surat al-falak Tahu anak-anak surat al-falak? Ya, al-falak artinya waktu subuh Nah, maka dari itu untuk memulai acara kita pada pagi hari ini Mari bersama-sama kita dengarkan bacaan surat al-falak dengan saksama Nah, nanti setelah selesai pembacaan yang pertama ini Anak-anak bersama-sama kita baca surat al-falak Baik secara baiknya Ataupun secara tartilnya, tilawahnya Serta secara makharujul huruf yang benar Nah, nanti terakhir kita akan mempelajarinya dengan ilmu tajwid Baik anak-anak ustaz, semuanya silakan tenang Duduk yang rapi Simak bacaan dengan baik Nah, maka dari itu Mari sama-sama kita dengarkan bacaan surat al-falak Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Dari kejahatan makhluk yang dia ceritakan Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir Yang meniup pada buhul-buhul talinya Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki Hai anak-anak Ayo, mari kita belajar surat al-falak Nah, tahukah kamu? Al-falak artinya Waktu subuh Rasulullah s.a.w. sering membaca surat ini Terutama ketika dalam perjalanan Agar selalu terhindar dari kejahatan Di dalam Quran surat al-falak Allah s.w.t. memerintahkan kepada nabi dan umatnya Selalu berlindung kepada Tuhan Agar terbeliala dari kejahatan Quran surat al-falak Menceritakan Ada kejahatan makhluk Ada kejahatan malam apabila gelap gulita Ada kejahatan tukang sihir Atau yang suka biasa membaca mantra-mantra Dan ada kejahatan orang yang dengki Apabila kita membaca Quran surat al-falak Insya Allah kita akan terhindar dari berbagai kejahatan Nah, anak-anak Jangan lupa ya Senantiasa kita membaca surat al-falak Agar kita bisa mengalahkan sihir-sihir Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Kini aku tahu Quran surat al-falak Mengajarkan kepada manusia Hanya Allah tempat berlindung Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini Jangan lupa ya Klik subscribe Oke, jangan lupa klik subscribe Channel guru SDT Paten Terima kasih Sampai jumpa lagi Semoga sukses anak-anak Bye Nah, gimana anak-anak? Mudah bukan? Nah, untuk berikutnya Silakan ananda Membaca dengan baik di rumah Untuk diperdengarkan kepada orang tuanya Kemudian diulang-ulang dan dihafal Baik bacaan Al-Quran Maupun bacaan artinya Dan kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya Akan membahas materi tentang al-falak juga Yaitu dengan menyetorkan bacaan Kemudian kita akan juga belajar ilmu tajudnya Untuk kali ini Kita jumpa dulu ya anak-anak pelajaran kita Pada kesempatan kali ini Jangan lupa tetap jaga kesehatan Tetap belajar yang rajin Berbakti kepada orang tua Dan juga jangan lupa Senantiasa beribadah kepada Allah SWT Kita akhiri dengan mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nah, demikian anak-anak Ustadz akhiri pertemuan kita Pada kesempatan kali ini Dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye